Saat resmi jadi presiden, Prabowo siapkan ini untuk bantu jutaan warga Palestina. Terima kasih telah menonton! Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai, dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Rezasha dalam dialog bertajuk Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ? Zrenia, Jakarta, Rabu. Menurut Reza, Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai, dilantik sebagai presiden. Sebab Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialak di Singapura beberapa waktu lalu. Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi presiden agar bisa membuka mata dunia serta pentingnya solusi dua negara. Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konstitusi kita untuk turut serta memelihara perdamaian dunia, katanya. Indonesia saat ini, kata Teuku Reza Syah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya dianggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel, katanya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Siddiq mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama. Dalam kesempatan itu, Mahfuz menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa. Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global, agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global, kata dia. Menurut Mahfuz, jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan. Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan, Prabowo, adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya, tegasnya. Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional. Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional, dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB. Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara. Maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB, ujarnya. Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral, seperti melalui PBB dan mahkamah internasional. Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ECJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasannya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB, yaitu Amerika, kata mantan ketua komisi IDPR ini. Sementara itu, sejarawan dan tokoh agama Babe, Haikal Hasan, mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerusalem Barat di Palestina, untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa, dan lain-lain, kata Babe, Haikal. Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babe, Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini. Selama ini, kata Babe, Haikal, masalah Palestina dirangkap oleh kedutaan besar Indonesia di Jordania. Sehingga ketika pejabat orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel. Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025, pungkasnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat atau Ormas Sipil dapat diikut sertakan dalam tugas perdamaian di Gaza, Palestina. Ia menyebut, nantinya hal tersebut bakal diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Ia mengatakan, Ormas itu bisa membantu dalam hal pelayanan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya nantikan di sana bisa berkembang, tidak hanya pelayanan kesehatan, mungkin butuh pengajar. Kata Agus ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, pada Jumat 19 Oktober 2024. Sementara dari TNI, ia mengungkapkan bakal mengirimkan brigade komposit yang terdiri dari sejumlah batalion dalam tugas perdamaian di Palestina tersebut. Salah satunya ialah Batalion Zeni. Nanti batalion itu akan rekonstruksi, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah tinggal, tempat ibadah, ucapnya. Selain itu, TNI juga membuka kesempatan bagi Ormas Sipil yang ingin membantu petugas perdamaian di Gaza untuk kepentingan rehabilitasi warga terdampak. Agus menuturkan, tugas rehabilitasi itu membutuhkan personel yang punya kemampuan psikologi untuk penyembuhan trauma. Di Palestina sudah ada warga kita, 7 orang dari MRC dan PMI. Mungkin juga bisa dari Sipil, ucapnya. Adapun pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza masih menunggu mandat dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB. Selain itu, pasukan perdamaian yang dipimpin TNI ini masih menunggu persetujuan tertulis perihal keputusan politik pemerintah Indonesia. Pembahasan secara intensif sedang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan PBB, kata Agus. Dalam langkah yang dianggap bersejarah, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengusulkan partisipasi organisasi masyarakat sipil, ORMAS, dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina. Usulan ini disampaikan pada Konferensi Internasional Perdamaian di Timur Tengah yang diadakan di Jakarta. Jenderal Andika menyatakan bahwa keterlibatan ORMAS sipil dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam misi perdamaian di kawasan konflik. ORMAS sipil memiliki kemampuan untuk menyentuh masyarakat di level akar rumput. Mereka bisa berkontribusi dalam aspek kemanusiaan, pendidikan, serta bantuan medis, yang tentunya akan memperkuat misi perdamaian internasional, jelasnya dalam Konferensi Perse. Sampai jumpa di video selanjutnya.